Pemirsa Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil, UU Rusanu Ulung menyerahkan jabatan mereka kepada B. Triyadi Mahmudin selasa 5 September 2023 di Gedung Sate Bandu. Tak hanya itu Ridwan Kamil pun menyerahkan Kujang Pusaka kepada B. Triyadi Mahmudin sebagai tanda penyerahan jabatan kepala daerah di Jabar. Usai dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triyadi Mahmudin pun menjalani proses serah terima jabatan dan pisah sambut dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil, UU Rusanu Ulung. Dalam prosesi tersebut tak hanya B. yang mendapatkan serah terima jabatan tapi juga istrinya yaitu Amanda Sumedi yang menerima jabatan dari Atalia Praratya dan Lina Rusanu. Usai prosesi Sertijab, Ridwan Kamil, B. Triyadi Mahmudin, UU Rusanu Ulung beserta istri dan anak-anak mereka pun berjalan di atas karpet merah menuju lapangan gasibu kota Bandung. Di samping kiri dan kanan mereka pun ada beberapa peraja dari IPDN yang menjadi pagar bagus dan pagar ayu. Di lapangan gasibu, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triyadi Mahmudin sebagai tanda penyerahan kepemimpinan Jawa Barat. 17.20 di tanggal 5 September 2023 saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023 menyerahkan kujang pusaka sebagai simbol pengalihan kewenangan dan kekuasaan kepada penjabat Gubernur Jawa Barat sesuai dengan masalah tugasnya. Mudah-mudahan jabar juara lahir batin, sebuah semangat yang kalau diucapkan pelanjari doa dan diteriakan menjadi penyemangat, tetap bisa menyala di tanah pasundan yang kami cintai. Titip kepada B. Triyadi Mahmudin pun mulai menjalankan tugasnya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat pada Rabu 6 September 2023 Budi Hartati, Bandung TV